Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Tentunya anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi dan siap untuk belajar. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Ila hadirati Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli baitil kiram Ila hadirati Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadirati Syekh Hasim Asari Ila mu'assasatu ta'limiyah kebonsari Wa ashabitina wa talamitina wa walatina Al-Fatiha Siratul mustakim Siratul ladina an'amta alaihim Gairil maghzubi alaihim Gairil maghzubi alayhim Gairil maghzubi alayhim Wa laddallin Rabbi'u filli wa liwalidai wa liwalidai wa lial mu'minin Terima kasih. Kita lanjutkan dengan membaca salawat narya. Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu Allah. La ilaha illallah. Wa asyadu Allah. Wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Asyadu Allah. Wa asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyadu ala ilaha illallah. Untuk urutan yang kedua di dalam rukun islam yaitu mendirikan sholat lima waktu. Sholat apa saja kah itu? Ya pinter. Ya pinter. Ada sholat subuh, sholat luhur, sholat asan, sholat mahrif, dan sholat isa. Masing-masing rokaat. Masing-masing rokaatnya untuk sholat subuh adalah dua rokaat. Untuk sholat duhur ada empat rokaat. Untuk sholat asar ada empat rokaat. Untuk sholat mahrif tiga rokaat. Dan selanjutnya adalah sholat isa. Ada empat rokaat. Jadi yang mempunyai empat rokaat di dalam sholat lima waktu yaitu sholat apa saja? Pinter. Sholat duhur, asar, dan isa. Ada pun sholat yang paling sedikit rokaatnya yaitu sholat apa? Pinter. Sholat subuh. Rokaat yang ganjil ada pada sholat mahrif yaitu tiga rokaat. Selanjutnya yang ketiga urutannya yaitu menunaikan zakat. Zakat itu ada zakat fitrah dan zakat malam. Yang kita bahas pada hari ini yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Ya pinter nasi ya. Sebelum jadi nasi apa dulu? Ya beras. Jadi ketika kita berzakat maka zakat itu bisa berupa beras. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin. Ya. Ya. Jadi urutan yang ketiga di dalam rukun Islam yaitu menunaikan zakat. Ya. Bu Guru coba ulangi lagi dari pembahasan kita pada pertemuan kita hari ini. yaitu rukun Islam ada lima. Yang pertama membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua menunaikan zakat. Yang ketiga menunaikan zakat. Maaf. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Itu materi kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak dipelajari lagi di rumah. Ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan urutan rukun Islam yang keempat dan kelima. Sampai berjumpa lagi. Pesan Bu Guru. Tetap jaga kesehatan. Makan makanan bergizi. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Yuk. Kita siapkan diri untuk berdoa. Jika berdoa. Tangan diangkat. Tundukkan kepala. Pejamkan mata. Berdoa mulai. Ya. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh